Intro Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban oleh pimpinan Ranting Mohamadiyah Desa Klegen Kecamatan Comal dipusatkan di Gedung Mohamadiyah Bording Skoro, MBS, usai sholat id. Menurut Ketua Panitia, Kisnanto, sebanyak 12 ekor sapi dan 22 ekor kambing sebagai hewan kurban yang berasal dari warga Mohamadiyah Desa Klegen pada tahun ini. Daging kurban itu nantinya dibagikan untuk 1.343 keluarga yang berhak menerima. Pendistribusian daging kurban itu diperuntukkan untuk warga Desa Klegen dan sekitarnya. Ketua Panitia juga menyampaikan bahwa para penyembeli hewan kurban terdiri dari 4 orang antara lain Ustadz Cahipuddin STHI, Ustadz Fahroji, Saudara Kisnanto, dan Saudara Samsuddin Nurhadi. Keempatnya telah mengantongi sertifikat Culeha, yaitu Juru Sembeli Halal. Kisnanto juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Panitia dengan semangat telah bekerja guna kelancaran dan suksesnya kegiatan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Desa Klegen yang telah mendukung kegiatan ini. Dari Muhammadiyah Boding Sekol, tim TV Pemalang mengabarkan. Ketua Panitia Terhubung 343 penerima, sehingga menerima pergantengan itu mau kemanu kilogram atau enam pulang. Terus dari kembangan mananya siapa hewan kurban itu? Untuk hewan kurban itu itu dari warga masyarakat 100% dan khususnya. Terus dari warga Muhammadiyah, kemudian 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 kemudian. Terus dari hasil-hasil setelah kantongan itu nanti dibagikan ke mana saja? Tiga kemudian itu ada khususnya warga masyarakat. Dan sekitarnya. Dan sekitarnya. Dan dihitungkan ke ranting-ranting lain. Di mana pak ranting-ranting kemudian? Terus dari keteribatan panitia itu sendiri dari mana saja pak itu? Untuk keteribatan panitia itu dari simpanan hambur-hambur-hambur-hambur di diri. Terus harapan bapak kalau ke depannya. Ya harapannya dari panitia. Pertamaian yang lebih maju-mahju sepulgen. Ke depannya itu semakin solid dalam laksanaan perban ini. Dan semakin semangat, kompak, dan optimis. Sehingga acara dapat berjalan dengan banyak. Untuk kegiatan ini ada penambahan pak? Penambahan hewan kurban pak? Dari tahun kemarin. Alhamdulillah untuk penambahan hewan. Pertamaian, dengan pasitnya sampai sembilan. Sekarang menjadi dua belas. Dan untuk ambil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.